Oke halo sobat berkawan kembali lagi ke tektok berkat podcast Tadi sebelumnya kita udah selesai install pre-install untuk di Huawei ID Hub ini Nah sekarang udah ada lumayan beberapa apps yang udah kita install Nah dari Pak Naya ini bisa dibantu jelasin nggak untuk fitur-fitur yang ada di Huawei ID Hub ini Oke jadi tadi kita udah pre-install ya Mbak Navi ya Jadi disini saya ingin jelasin karena kita udah bisa pakai HarmonyOS Artinya sudah disuper dengan lukunan Huawei app dari TV ya Jadi ini sama seperti Google Play Store tapi ini version Huawei Di aplikasi apapun yang ada disini kita bisa install Nah disini seperti beberapa e-commerce dan lain-lain sudah banyak yang support Jadi nah kita udah pre-install beberapa aplikasi gitu ya Contohnya seperti ini ada video ada jokes untuk musik gitu ya Ini bisa install semua disini dan apapun yang tersedia di Huawei App Gallery bisa install semua Dan ataupun misalnya di Huawei App Gallery belum ada gitu ya Kita bisa install APK nya seperti itu jadi sama seperti Android Android tablet gitu ya Ada umumnya seperti itu sih Nah masuk ke fitur AI dari ID Hub S2 ini gitu ya Nah salah satu yang pertama kita masuk ke whiteboard dulu Nah di menu whiteboard ini delay ratingnya sudah sangat tipis seperti itu Ini misalnya kita nulis seperti ini ya Wah langsung ya Nah langsung Nah ngelapusnya tinggal pakai gesture juga Langsung langsung? Betul Enggak harus apa sih kita klik dulu atau gimana ya Nah setelah kita update tadi kan ini ada beberapa background grade lagi nih Tadi belum ada kan Nah kita bisa pakai garis gitu ya Kalau kita mau bikin table bisa pakai ini seperti itu Nah kita bisa pilih latarnya bisa hitam, hijau, putih kayak gini gitu ya Nah terus kita bisa ada fitur namanya smart pen seperti itu Nah di smart pen ini kita bisa set gitu ya Kita masuk ke sini Ada text recognition dan object recognition seperti itu Nah di text recognition ketika kita menulis seperti ini ya Ini akan otomatis berubah seperti itu Wow Wow Nah misalnya kita coba tulis Huawei Wow Ini text recognition kemudian Bikin object recognition jadi ketika kita menggambar Nah itu akan otomatis berubah bentuk jadi bentuk Oh Oke Gak usah capek-capek pakai penerbangan seperti ini Ini sangat bantu untuk apalagi di edukasi ya Atau di training room Kita kayak kita menggambar apa namanya Bikaran gitu ya Gurunya gak perlu ribut-ribut Bagus menggambar otomatis sudah bagus seperti itu ya Gitu sih Nah ini ada beberapa pilihan Tebal tipis gitu ya Nah ini fitur-fitur yang ada di whiteboardnya seperti itu Dan AI nya tadi di handwriting recognition kita sebutnya gitu ya Hasilnya ini bisa kita save gak Terus kita bagiin ke orang lain gitu Bisa Nah disini kita ada advance Kita bisa set QR code scan gitu ya Oke Kita mau pakai apa Kita scan lewat browser gitu ya Jadi nanti setelah kita nulis-nulis disini gini ya Nanti disini kita klik share Nah pastikan kita connect ke jaringan yang sama gitu ya Dan set ini kemudian kita connect ke inside kita gitu Maik laptop ataupun HP gitu ya Kita setelah ini kita connect ke jaringan yang sama Dia akan download otomatis Setelah itu Jadi memang mudah kan sih Keren 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 Ya kalau di luar itu kita mau share lewat email pun juga bisa Kita bisa please set up email nya dulu gitu ya Setting nanti disini Dan kita mau masuk ke advance Itu Ada nih System Nah mail Kita bisa set up email kita disini juga Oh Jadi mau lewat disk kan langsung download Atau kita mau langsung kirim email gitu ya Misalnya dipakai di kantor Untuk satu Endpoint gitu ya Untuk PC PC kantor dan lain-lain Ini bisa langsung kita masuk email nya Langsung juga bisa Oke Tinggal yang mana yang lebih nyaman Dibanyakan gitu ya Keren banget sih ini Nah ini dari fitur A dari whiteboard nya Nah lanjut Untuk Untuk Kamera untuk video conference Dan Untuk video conferencing gitu ya Dari kamera dan microphone nya Kita masuk ke menu Kamera disini Setting Masuk ke menu kamera Nah disini kita bisa lihat Kalau kita butuh Mungkin menyambut pertanyaan Yang bakal diakseskan Yang tanya sama customer gitu ya Misalnya kayak Ini bisa gak sih di Extend sama mic tambahan gitu ya Atau kamera tambahan Yang kita bisa pilih disini Kalau ada tambahan kamera Dia akan muncul opsinya gitu ya Oke Dan microphone nya pun seperti itu Nah Dengan kamera bawahan dari Power IDF S2 ini Kita bisa pilih Ada beberapa fitur AI disini Pertama ada voice tracking Yaitu ketika kita ngomong Akan otomatis Karena otomatis ngezoom Seperti itu Nah dan ini Auto framing Kalau auto framing Tanpa kita ngomong Dia akan menyesuaikan Berapa banyak orang Di depan kamera Dia akan self center sendiri Seperti itu Tinggal kita pilih nyaman Yang mana gitu Ketika banyak orang Dan ramai ngomong Mungkin kita bisa pilih Auto framing aja Kalau misalnya Tidak terlalu banyak orangnya Kita bisa pilih first tracking Kemudian sensitivity nya Misalnya kita set juga Mau medium Nah gitu ya Karena ini machine learning Jadi semakin sering kita ngomong Di depan kamera Ya otomatis Lama-lama akan makin Halo Halo Aduh gede banget Yang temen-temen di belakang mungkin Halo halo Tess Ngomong mungkin Mungkin makin kita Ngomong Tess 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 Keren nih keren Oh mungkin sorry Aku mat Aku mat Nyalain ini Fitri ini ya Tadi kayaknya Nah Makanya masih nggak kedapat Tadi mungkin Large Coba saya matiin dulu ya Anh Hmm Tess Halo Liat auto framingnya Tess Tess Satu Satu Naitu Mature Lagi mungkin Ini SAY... Nah ini karena Mikrofon nya Sudah dilengkapi mikrofon dan kamera yang 4K gitu ya mikrofonnya sudah support sampai 12 meter seperti itu jadi untuk ruangan small to medium size meeting room kira-kira udah tanpa harus nambah extend satu-satu-satu-satu dua-satu makin sering kita ngomong di depannya G-AP ini masienernya akan mas berarti kalau dari sisi butuh speaker sebenarnya tergantung dari ruangannya misalnya agak gede kita berarti kan kayak butuh bantuan dong apa sih supaya bisa dia ngetracking gambar dari orang-orangnya kalau butuh bantuan kita tinggal kalau ruangnya lebih besar gitu ya misal ruangan di atas 50 meter persegi misal kan udah bisa terkategorikan udah masuk ruang yang besar itu bisa kita tambah extension microphone baiknya mau yang wireless ataupun yang wired bisa dua-duanya cordnya sudah support gitu ya untuk yang wired 36 mm jack gitu ya yang bluetoothnya sudah support juga plus kalau mau ditambah ternyata misal masuk ke ruang besar masuk ke sound system gitu ya ada sound kontrol lagi ini bisa dipenekin juga seperti itu oke jadi masuk ke sound system dulu nanti biasanya kan di ruang meeting disebaikan suara mikrofon suara speaker dan lain-lain itu bisa seperti itu dan ini kita extend sebagai kita melakukan extend pun juga bisa untuk dari display-nya seperti apa sih nah ini fitur salah satu fitur AI nya nah yang terakhir kedua terakhir kita ada fitur yang tadi ya yang gue bisa pakai ini akustik wafel nah akustik wafel ini kita bisa nge-set seberapa range pick up suara kita gitu yang pengen diambil kalau teman-teman lihat ini ada yang warna biru ini ya ketika ini kita aktifkan dia bisa nge-set hanya mengadu suara yang di dalam area biru ini seperti itu kalau di luar ini akan di-block suaranya oke mau dicoba lo ngomong mas boleh tes tes satu cek cek satu nah ini dia akan ke-detek suaranya kalau di luar kalau di luar itu nggak akan ke-detek kira-kira seperti itu tes 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 iya ya betul-betul-betul oke nah ini kita bisa set small atau last nya gitu ya kalau tidak dibutuhkan bisa kita matikan juga seperti itu untuk ukuran standarnya sendiri dia bisa nge-track suara dan kamera tuh jarak berapa tuh Mas sekiranya kalau view angle dari kamera itu kurang lebih di 80-81 derajat ya kalau untuk microphone tadi rangenya 180 derajat kedepan plus 12 meter jadi cukup luas juga ya panjang seperti itu jadi makanya untuk ruangan medium-sized meeting masih bisa lah gitu ya kira-kira misal ada ruangan 8x5 gitu ya panjang 8 meter lebar lima meter gitu atau 10 meter panjangnya juga masih bisa tanpa perlu tambahan microphone jika diperlukan bisa kok seperti itu sih oke ada pertanyaan satu lagi nih Pak saya mau tanya itu cara connect ID hub nya dari sini ke laptop kita tuh harus menggunakan kabel atau wireless atau gimana nih mungkin bisa di info ke teman-teman kita sekalian dewan juga ya Pak Navi ya kalau gitu ya oke nah jadi kita tinggal masuk ke momen projection aja kita bisa lihat ini beberapa opsi gitu ya dari projection dari ID hub pertama kalau mau lewat cabling tentunya masih ada gitu ya ada HDMI port itu basic nah kemudian yang kita kehidupan kan disini ada fitur yang namanya WiFi direct gitu ya jadi kita bisa nge-screen sharing dari handset kita mau handphone atau laptop dan itu semua sudah support di semua ekosistem gitu ya yang PC Windows ataupun yang Apple ekosistem gitu ya Nah itu kita tinggal install aplikasi yang namanya Huawei idea share seperti itu ini ada di semua ekosistem tadi gitu ya mau yang di Windows ataupun mau di iOS gitu ya macOS sudah tersedia semua plus kemudian habis itu kita tinggal connect kita tinggal connect ke WiFi nya aja seperti itu nah disini yang mau aku kedepankan kita sebutnya dari tadi yang namanya WiFi direct jadi biasanya untuk screen sharing ke layar seperti ini gitu ya teknologinya hanya kita dalam satu WiFi yang sama dalam satu SSD yang sama biasanya gitu nah di IDH2 nggak perlu seperti itu jadi yang penting betul yang penting misal contohnya seperti ini ya di sini disarankan misal connect to the end phone kita atau endpoint kita ke network yang sama dengan yang di IDH gitu ya nah misalnya sini saya contohkan pakai laptop saya ini saya tidak perlu connect ke WiFi yang sama gitu ya Hai saya tinggal masukkan kodenya aja yang ini gitu ya hai 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 jadi kita tinggal download aplikasi idea share aja aplikasinya nah cara kedua sambil saya setup ini caranya kedua kita bisa pakai dongle USB ini seperti itu nah dongle USB ini pertama caranya kita colokin ke IDHub nya dulu untuk di pairing gitu ya nanti dia akan melakukan proses pairing setelah pairing disini selesai kita tinggal copot masukin ke laptop kita seperti itu nah ini juga bisa kepake di semua PC mau yang Windows ataupun mau yang Mac seperti itu harus install di dulu nggak kalau misalnya kalau ini ke PC atau ke macOS tetap harus di install dulu sih modelnya kalau di Windows lebih seamless karena dia akan ada auto installnya kalau di Mac mungkin butuh beberapa step klik 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 ah benar karena lebih secure kalau di biasanya banyak permission yang diminta nah ini lama kita tinggal update ini aja nah yang ini udah selesai saya setup di laptop untuk video share nya tinggal klik saya tinggal klik share nah ini posisi saya sudah screen sharing dari laptop laptop seperti itu misal contohnya ini ya saya buka slide presentasi seperti itu nah ini udah masuk ke perunde projection seperti itu ya ini mau kita konsepnya seperti ini untuk slide presentasi misal seperti ini ya slide show ataupun sambil play video di dalamnya ini juga bisa jadi sangat kecil delaynya gitu ya seperti itu ini harus terkoneksi internet tapi ya Pak ya enggak enggak juga enggak perlu seperti itu yang penting karena dia WiFi dari tadi ya ngamuk kalau bisa kita lihat di sini ya di sini saya pakai koneksi gsap disini ya nah sementara di idhubnya tidak menggunakan iya betul tidak menggunakan WiFi yang sama seperti itu ya jadi dengan WiFi yang berbeda pun juga bisa seperti itu nah ini beda WiFi gitu ya dengan apa yang ada di laptop saya seperti itu ini sangat memudahkan gitu ya tidak perlu kita tanya-tanya password lagi yang penting selama antena WiFi nya nyala gitu ya bisa langsung koneksi seperti itu menarik sih nah ini while kita lagi projection seperti ini gitu ya kita bisa masukkan yang namanya kita bisa annotate langsung di sini misalnya gitu ya kita langsung coret-coret apa yang ada di slide kita misal seperti itu gitu ya jadi orang yang di seberang juga bisa lihat kita coret-coretnya apa gitu ya benar seperti itu nah atau nah ini udah selesai tadi ya sudah copot aja kita coba nanti kita lagi coba yang pakai wireless dulu ini nah ini udah back to kalau sudah kita tinggal back ini akan tersimpan di whiteboard tadi seperti itu nanti bisa kita save atau kita download lagi nah kedua kita bisa melakukan reverse control namanya reverse control disini kita bisa kontrol balik apa yang ada di laptop oh gitu ini misalnya gini ya kita nah ini udah full control dari sini nah di laptop next kita bisa next juga gitu ya plus dari kita sudah dimasukin juga yang namanya remote control ini beserta dengan pointer electronic pointer seperti itu jadi sangat memudahkan untuk di kantor gitu ya atau di ruang kelas di training untuk presentasi seperti ini udah sangat memudahkan seperti itu tinggal next-next aja dari sini gitu ya nah seperti itu ya tinggal next-next aja jadi udah sangat seamless sih seperti itu paling hanya butuh pembiasaan gitu ya untuk beberapa customer kita training jadi lebih fluent lah untuk menggunakannya seperti itu jadi lebih efektif lah ya tuh nggak ribet loh Oh ya untuk Edia sharenya tadi tuh yang dongle tadi apakah bisa ditambah lagi ya betul yang ini biasa kita udah paketkan ke penjualan gitu ya jadi media ini sudah termasuk 2 stylus plus masuk dongle USB ini plus remote control ini juga seperti itu nah jadi kalau mau tambah sendiri lagi juga bisa sih nggak apa-apa misalnya kurang gitu ya Pak misalnya kurang tetap tilang kalau satu gitu ya tapi biasanya kita udah payahkan masing-masing satu disini seperti itu oke 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 berarti dari segi harga ini menurut Pak Naya sendiri gimana tempatnya Huawei itu ketimbang sama kompetitor lain gitu oke untuk all-in-one interactive whiteboard ini ya idea PS2 saya kira dia mengisi market yang cukup di middle gitu ya jadi dia akan mengakomodir dari beberapa fitur AI yang tadi kemudian ada video conference yang sudah bagus juga nah saya kira cukup kompetitif untuk di harganya seperti itu ketika kita banding dengan brand-brand yang lain harga kita sudah bisa dibilang cukup kompetitif sih seperti itu ya 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 menarik sih Pak ya jadi sobat berkawan kalau kalian tertarik sama produk Huawei Idea Hub ini jangan lupa kontak sales BRK lalu bisa juga kontak ke tim marketing kami untuk tanya-tanya juga bisa ke tim research kita atau kalau butuh POC atau enablement kita juga bisa support kalian jadi don't worry kita akan bantu terus kita juga bantu pasang barangnya oke Mas Dayak ya izin nanya terkait kalau ini kan kita kayak pakai punya standing lah ya ini bisa di tembok nggak maksudnya di pasang di tembok nah biasa dari kami sudah kita ikulkan yang namanya standing rolling bracket seperti ini ini kita bisa-bisa geser-geser gitu ya yang dibutuhkan jadi misal oh ternyata nombor novice mau beli tapi nggak mau banyak langsung gitu ya mau satu dulu nggak apa-apa kita bisa geser-geser atau kita bisa tambahkan add-ons untuk di wall mounted bracket juga seperti itu untuk yang 86 inch atau 65 inch tadi untuk semua ukuran tadi seperti itu oh oke berarti wall mountednya itu add-on ya oke yang udah termasuk baru yang ini betul yang mau kaki-kakinya ya oke oke itu aja menarik sih menarik atau mungkin nanti dari customer ternyata mau langsung dibobok nih di tembok gitu ya mungkin dari teman-teman mereka bisa bantu juga mungkin nanti gitu ya mencarikan siapa nih yang bisa bikin interior design-nya gitu ya seperti itu kurang lebih sih kita udah dapet gambaran nih Pak untuk Huawei Idea Hub selain barangnya itu menurut saya keren banget dan dari segi pricing juga oke ya termasuk kompetitif diantara brand lainnya lalu dari fitur-fitur juga memudahkan apalagi mungkin buat orang-orang yang enggak terlalu mengerti di kayak gap-tech lah gitu bahasanya ini termasuk mudah dipakai sih sama kayak kita pakai handphone gitu loh teman-teman semua interface-nya gitu ya user interface-nya sangat mudah dipakai mungkin paling butuh pembiasaan gitu ya satu dua tiga hari gitu dari kami nanti dari Huawei kita juga akan bantu training kita akan bantu info ke customer atau teman-teman berkah lainnya gitu oke nah itu pendapat dari saya lalu mungkin dari Pak Daniel sebagai research specialist Huawei ada pendapat tentang Huawei Idea Hub ini? oke Mbak jadi sobat berkawan kalau biasanya kita pakai yang konvensional biasanya kan kita kalau dari segi quality gambar kan kalau dari sisi proyektornya mungkin mungkin layarnya kurang oke segala macem dan kalau mau sharing juga agak kesulitan jadi kalau menurut saya dengan menggunakan Idea Hub ini kalau kita melakukan meeting jadi lebih interaktif mungkin Mas ini bisa menambahkan lagi kalau di sisi IT oke kalau dari sisi IT sih sebetulnya sebelumnya konvensional ini kita agak ribet ya Mbak ya kita harus siapin kamera harus siapin sound system harus siapin layarnya mikrofon betul lalu belum kita harus menyatukan antara device-device itu menggunakan biasanya yang OPS misal Vmix gitu nah kalau ini kita nggak usah pakai itu lagi kita satu kabel power itu satu kabel power wireless proyektor langsung misalnya wireless lebih mudah sih lebih seamless sih betul nah buat teman-teman sobat berkawan semua yang tertarik sama produk Huawei Idea Hub ini jangan lupa kontak tim marketing kita di bawah ini oke dan untuk episode berikutnya kalian bisa terus ikutin Teh Talk Berka Podcast karena di next episode kita akan info ke kalian review-review dari customer kita yang udah coba Huawei Idea Hub jangan lupa ya subscribe like konten kita see you bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!